Tim gabungan Disres Krimsus, Polda, Jawa Barat, dan Polres Karawang mengamankan 5 truk bermuatan 78 ton karung yang terkontaminasi limbah bahan beracun. Limbah asal Sumatera Selatan ini rencananya akan dibuang ke Sungai Citarum menjadi bola plastik. 5 truk pembuatan 178 ton karung yang terkontaminasi limbah B3 berbahaya, berbau, dan beracun ini disita dalam bentuk polialumunium kolit PAC kostik soda. Limbah asal dari Palembang ini sedianya akan didaurkan bola plastik. Sebelum didaur ulang, limbah beracun ini terlebih dahulu dibersihkan di Sungai Citarum, Jawa Barat. Aksi mencuci limbah ini tentu tak bisa dibiarkan. Keliran air Sungai Citarum yang juga digunakan untuk mengairi persawahan untuk berpotensi membahayakan masyarakat. Kasus pencemaran lingkungan ini kini ditangani Polda, Jawa Barat, dan Polres Karawang. 3 dari 5 pengembudi truk saat ini sudah dimintai keterangan. Ini adalah tadi malam dari Polres Karawang 5 truk yang di belakang itu kemudian setelah diperiksa truk tersebut membuat karung selain memeriksa pemilik limbah juga akan memeriksa pemilik pabrik pemesan karung limbah. Aksi pencemaran lingkungan juga dilakukan di Bekasi, Jawa Barat. Polres Metro Bekasi Kota menggerebek pabrik garmen yang membuang limbah dan selama ini beroperasi tanpa izin. Dari pelaku, polisi mencinta celana jeans yang sudah dibersihkan dan sudah diberi pewarna. Polisi juga memeriksa sejumlah lokasi pabrik termasuk saluran instalasi pengolahan air limbah atau IPA yang diduga tidak memiliki standar operasional. Penyegelan ya, karena kita menemukan ada indikasi beberapa pelanggaran yang menurut kami adalah pelanggaran pidana yaitu pelanggaran Undang-Undang Lingkungan itu. Awal itu yaitu pembuangan limbah kekali yang mengakibatkan pencemaran sungai yang akan bisa menimbulkan penyakit karena ada suatu unsur kimia yang bisa mengandung, menimbulkan kulit gatel-gatel dan sebagainya. Pegerebekan pabrik jasa laundry dan pewarna celana jeans merek ini terungkap setelah petugas mendapat pengaduan masyarakat. Selain melibatkan Dinas Lingkungan Hidup polisi juga mendatangkan tim pus lapor Mabes Polri guna memeriksa uji sampel limbah. Kasus pencemaran air, terutama di aliran sungai Citarung memang menjadi perhatian presiden saat ini. Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim Luhut Panjaitan dan Menkopoh Luka Muiranto diminta mencari solusi menangani sungai Citarung. Saya hadir karena saya tahu bahwa masih banyak masalah hukum yang masuk dalam penanganan Citarung itu. Tadi dilaporkan bahwa perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum, melanggar peraturan. Selain dua menko, pembahasan juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Bandung, Wali Kota Bandung, Bupati Karawang, serta Wali Kota Cimahi, dan jajaran Polda Jabar hingga Kodam Tiga Siliwangi. Citarung merupakan aliran sungai terbesar dan terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Sungai sepanjang 269 km ini pernah masuk dalam deretan sungai terkotor dunia, versi Green Cross Swiss, lembaga non-profit yang menyoroti kerusakan lingkungan akibat industri. Air sungai Citarung memenuhi kebutuhan air bersih 25 juta masyarakat di Bandung dan DKI Jakarta. 80% air PDAM untuk konsumsi di Ibu Kota Jakarta bahkan berasal dari Citarung. Membiarkan Citarung tercemar tentu sama saja dengan meracuni jutaan warga Ibu Kota dan warga daerah penyangga. Tim Liputan terasetuju.